Kami segenap keluarga besar RCTI turut berbela sungkawa untuk Presiden Jokowi Dodo dan keluarga. Semoga almarhum dimuliakan di sisi sang pencipta dan yang ditinggalkan diberi ketabahan. Dari kabar Duka Presiden Jokowi, kami ajak Anda melirik kegiatan tiga finalis Indonesian Idol, yakni Maria, Johan, dan Abdul menuju momen Grand Final Spectacular Show. Dan informasi ini sekaligus akan menutup edisi Gospot pagi ini. Semoga Anda puas dan bisa mengambil hikmah dari apa yang kami sajikan. Saksikan Gospot setiap hari dan jangan lupa tonton serta subscribe channel Youtube Star Pro Indonesia untuk melihat informasi paling update dari dunia selebriti di tanah air. Follow pula akun Instagramnya di at starpro underscore id. Saya Cynthia Fitriani, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Menuju Grand Final Indonesian Idol 2018, tiga finalis yang tersisa, yakni Maria, Johan, dan Abdul semakin sibuk. Acara promo, roadshow menemui para fans, pemotretan, wawancara dengan media ataupun kegiatan syuting untuk berbagai keperluan terasa melelahkan. Namun mereka justru semakin menikmatinya. Seperti selasa kemarin, Maria, Johan, dan Abdul hari itu harus melakukan syuting untuk idol banget dan juga pembuatan beauty profile. Pagi-pagi mereka sudah bangun dan mempersiapkan segala keperluan. Ketika tim MNC menemuinya di tempat menginap, Maria dan Abdul sudah siap untuk berangkat. Sementara Johan masih menikmati menu sarapan pagi kesukaannya, yakni serial bertabur coklat. Meski tak setiap hari, tapi serial bertabur bubuk coklat memang paling sering disantap Johan di pagi hari. Abdul yang tadinya cuek jadi penasaran juga untuk mencicipi. Menunggu Johan selesai sarapan pagi, kita melirik perlengkapan mereka untuk syuting dan foto program idol banget dan juga beauty profile. Bawaan Maria dan Johan sama-sama simpel. Karena make-up serta busana memang sudah disiapkan semua oleh tim wardrobe. Abdul yang justru tasnya penuh oleh perlengkapan. Belum lagi ia harus membawa pula looper dan gitar. John sudah selesai sarapan, maka mereka bertiga pun bergegas ke studio MNC. MNC yang berada di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dan begitu tiba, mereka sudah disambut dengan briefing plus bertemu tim make-up dan memilih busana. Kegiatan ini cukup memakan waktu. Dan kemudian berlanjut dengan proses pengambilan gambar baik untuk video maupun foto. Gue di luar sih dari pemikiran orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa ini kompetisi, itu sesuatu yang sangat... Karena kalau ditanya siapa saingan terberat atau apa segala macem, kita di sini semua beda gitu. Punya karakter masing-masing dan semua punya peluang kok buat jadi juara selain kompetisi. Aku menghibur banyak orang dan kalau memang mereka terasa terhibur, otomatis kayaknya tangan itu akan SMS gitu. Dan itu sudah cukup banget. Dan kalau memang harus pulang, siapapun yang masuk final, menurut aku itu pilihan Indonesia dan mereka berhak. Selalu ada cara untuk membunuh rasa lelah dan kejenuhan. Untunglah Maria, Johan, dan Abdul bukan tipe pendiam. Ada-ada saja ulah mereka yang bisa memancing tawa. Bicara soal penampilan, sentuhan tim make-up dan wardrobe atas ketiga finalis Indonesian Idol 2018 ini cukup revolusioner. Sudah berubah jauh dari keasliannya yang lalu. Namun menurut Abdul, Johan lah yang paling revolusioner berubahnya. Tidak hanya berubah paling revolusioner, Johan diam-diam juga paling jahil. Dan inilah salah satu kejahilannya di sela-sela acara syuting. Keusilan Johan sering membuat semua orang tertawa. Bila Johan dikenal usil, maka Maria dikenal super manja. Apalagi kalau dekat dengan Abdul yang selalu dipanggilnya dengan ayah. Maria suka, tapi bagaimana dengan Abdul? Ayah, 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 kamu terus gitu lama-lama, kamu kubur. Ya, jangan nih, jangan. Marah loh nanti. Gak apa-apa, militizen tahu, Maria tuh nyebabkan. Ayah! Coba kalian seharian 24 jam, ayah! Ayah! Nanti dihanduin. Tapi kalau aku udah gak ada lagi, nanti gak ada lagi ya Pak Gila ya. Tuh, itu yang menjadi... Ini juga boleh begulitman. Itu yang kamu terus diaukan. Coba kalian seharian bergerakko. Yikil, ini juga ada lagi ya Pak Gila ya. Kamu terus say spatial rata. Terima kasih.